Halo, Assalamualaikum teman unik rajut Sebelum nonton video, like subscribe dulu yuk Video kali ini, yaitu kita akan membuat tutorial cara pembuatan bucket head Yang lagi happening banget nih teman-teman Apalagi warnanya candy, gemus gitu Oke, kita mulai dari membuat magic ring ya teman-teman Biar di kepala bucket headnya itu gak ada bolongan Jadi lebih tepat untuk membuat magic ring daripada rantai atau chain Next, kita bikin chain 3 kali disini ya Di row pertama, kita akan membuat 11 DC Dimana harusnya kita bikin 12 tapi digantikan dengan 3 rantai yang tadi ya teman-teman Kemudian disini kita slip stitch Lalu sisa benangnya kita tarik Sehingga tidak ada lagi lubangnya ya teman-teman Baik, kemudian di row ketiga Kita mulai dengan membuat 3 chain Lalu kita membuat DC 2 increase sebanyak 12 buah Jadi masing-masing menu DC di row 1 Kita isi dengan DC 2 increase Terima kasih telah menonton! Baik, ini slip stitch di row kedua ya teman-teman Next, di row ketiga Kita akan membuat 3 chain Lalu membuat DC 2 increase Dimana disini sebanyak 12 kali Berarti 1 DC Kemudian disebelahnya kita bikin DC 2 increase Begitu ya teman-teman Selama row ketiga Baik teman-teman Di row keempat Dimulai dengan chain 3 kali Kemudian kita buat DC Di sini DC yang pertama Lalu DC 2 increase ya teman-teman Nah ini kita ulang sebanyak 11 kali ya teman-teman Karena yang pertama tadi Tadi itu sudah termasuk 1 Dan kemudian kita ulang lagi DC 2 kali Ditambah dengan DC 2 increase Sebanyak 11 kali Tadi itu sudah termasuk 1 di peperwhat Dariing kita ulang lagi Dariing kita ulang-teman Dariing kita ulang-teman Terima kasih telah menonton! Dariing kita ulang-teman Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton 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 Terima menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton